Hai pagi teman-teman di pagi yang sedikit penting ini saya akan mengajak untuk melihat tanaman saya namanya nama latinnya Ipomoebat atas kalau orang Inggris menamai sweet potato kalau orang Jawa namanya Telo pendem Telo artinya ubi pendem ditanam ya tapi saya nanamnya bukan di tanah ini namanya di hidroponik jenis yang saya tanam ini ungu ubi ungu ya orang Jepang ubi ungu itu varietas ayu morasaki kalau nama Indonesia nya ya jelas ubi jalar mungkin ubinya menjalar tapi tanaman ini bukan diambil ubinya saya manfaatkan daunnya daunnya juga menjalar maka untuk saya potong sekaligus saya rapikan hari kita potong saja kita rapikan tidak usah ragu-ragu main potong aja ya nih biar rapi ya biar rapi jangan takut nanti akan tumbuh lagi cepat sekali potong aja ya nanti cukup cepat sekali tumbuhnya nanamnya mudah dari umbi yang ada tunasnya dipotong ditanam bisa atau dari batang tadi yang dipotong ditancapkan lagi nah seperti ini ini baru beberapa hari yang lalu saya potong saya tancapkan sudah mulai tumbuh akar dikit oke masih kurang rapi kita potong lagi ini sudah saya takut nanti akan tumbuh lagi cepat sekali ya cepat sekali daun yang dipotong ini tidak dibuang ya teman-teman jadi pilih yang segar kemudian nanti di rebus sebentar aja jangan terlalu lama jangan sampai apa istilahnya lonyot ya sebentar aja 2-3 menit di rebus pakai air mendidih kemudian dibuatkan bumbu cabai berambang bawang garam dan gula merah namanya menjadi berambang asem wah enak sekali oke ini sudah rapi mari kita ke tanaman yang satu lagi ini tanaman ubi jalar yang satu lagi teman nah ini baru satu minggu yang lalu dirapikan sudah panjang ini harus dipotong lagi oke selain akarnya yang panjang ternyata daunnya juga menjalar lihat ini teman ini harus dirapikan tapi hati-hati saat merapikan karena biasanya ada banyak lembing serangga yang ada di daun ini hati-hati baunya sangit sekali mungkin bisa kelihatan nah ini lembingnya banyak sekali ini kencingnya baunya sangit seperti walang sangit maka harus di sering-sering dirapikan supaya tidak untuk sembunyi belalang atau serangga ini oke mari kita rapikan kita mulai rapikan dulu hati-hati lembingnya ini banyak sekali ini banyak lembing yang sangat bahaya ini baunya sangit potong saja jangan takut mati pasti nanti ternyata ini harus tumbuh cepat sekali tempatnya rapi sekarang kita masih ada satu lagi yang harus dirapikan yaitu akarnya kita lihat akarnya kita tarik keluar ya teman-teman bisa lihat akarnya sesuai namanya ubi jalar akarnya menjalar ini tanamannya baru kecil sudah sepanjang ini nah ini harus dirapikan dipotong ya, terus tanam lagi terus tumbuh lagi oke, sesuai kita yang satu ini oh ini sudah bersih satu lagi yang ini kita lihat yang ini juga harus kita rapikan harus kita rapikan kita lihat tanamannya harus akarnya harus kita rapikan supaya tidak menyumbat tipa oke ini tanamannya agak besar kita lihat seperti apa ini sudah sesak ini pernah dirapikan tapi tumbuh besar lagi ini harus dipotong lagi mungkin kalau sudah terlalu besar sudah penuh bisa diganti tanaman baru dengan cara dipotong kemudian ditanam oke, kita tanam lagi kita tunggu daunnya lebat lagi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati